selamat menikmati adalah manfaat dan keberkahan untuk hidup kita paling tidak semoga ngaji kita ini oleh Allah diakui diri doi sebagai usaha kita untuk membuat diri kita ini bernilai berharga di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan bahwa kita ini sebagai manusia memiliki nilai memiliki harga karena dibalik fisik kita ini ada jiwa atau ada ruh kalau fisik saja tidak ada ruhnya ya kita tidak disebut manusia mungkin disebut jenazahnya ada berharga karena ada jiwanya ada ruhnya dan ruh ini berharga ketika ada ilmunya jadi isinya ruh itu ilmu makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke muka bumi oleh Allah dibekali dengan ilmu dan ilmu ini berharga dia tidak sekedar wawasan yang kosong kalau membuahkan amal jadi tidak sekedar berhenti jadi pengetahuan saja nah pada akhirnya amal juga dianggap bernilai kalau dia kualitasnya adalah ikhlas lillahi ta'ala tidak ada pamreh apa-apa selain ridhonya Allah jadi jiwa berharga karena ada ilmunya ilmu berharga karena ada amalnya dan amal berharga karena ada ikhlasnya nah ngaji kita malam hari ini semoga bagian dari upaya kita untuk menghidupkan diri kita di jalan yang diri doi Allah membuat diri kita bernilai lewat ilmu, amal, dan ikhlas meskipun nanti logikanya tidak boleh dibalik dibalik itu begini ada orang yang mau beramal Pak saya mau beramal tapi tidak jadilah long saya belum ikhlas atau Pak saya mau beramal tapi karena tidak mengerti ilmunya nanti saja ya Pak kalau sudah mengerti ilmunya terus ditunda tidak jadi beramal ya beramal baiklah sesuai pengetahuan yang engkau miliki dan berusaha untuk ikhlas bahwa kita tidak bisa 100% ikhlas ya tidak masalah nanti pelan-pelan jiwa kita akan terbiasa ikhlas selamat menikmati